Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi kira-kira yang muda jawabnya kenceng banget deh ibu deh Begitu yang tua jawabnya lemes amat sih Ibu seneng yang keras apa yang lembek? Semuanya jawabnya yang kenceng ya Yang keras supaya lebih banyak mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah SWT Ini walaupun tua cuma fisiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Ibn Abdillahimman la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa sohabatihi Wa ahli baytihi Wa man tabi'ahum bi'iksanin ila yaumil qiyamah La khawla wa la kuwata illa billah amma ba'du wa ba'dah tahiyyah Betapa Indonesia ini kaya raya Punya segalanya Di sana di Indonesia ini ada batu bara Ada gas Ada kayu Ada bensin Ada macam-macam Ada emas Tidak ada duanya di dunia Sekali ditimbang 80 kilo Mas payjo Mengapa kok rakyatnya masih kaya begini amat Mengapa kok masih banyak yang jatuh miskin Satu diantaranya Adalah banyak imam-imam pemimpin-pemimpin kita Wakil-wakil kita yang tidak mewakili rakyatnya Tadi ditanya sama Ustaz Agus Kalau kita ngomongin kejelekan pemimpin Itu ribah apa enggak Itu termasuk ngerasanin apakah enggak Yang jawab duluan ibu-ibu Ya 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 katanya Mengapa ketahuan deh Nah Begini Kalau niatnya ribah itu tergantung niatnya Kalau niatnya sekedar untuk menyampaikan kejelekan orang Yang memang orangnya jelek Sudah jelek dibilangin jelek Orang itu hitam sudah tinggi merongos lagi misalnya ya Kan gagah seneng orang diomongin Enggak ada niat Sebab niat ngomongin kejelekan doang Itu namanya ribah Pernah Sayyidatina Aisyah radiyallahu anha Menceritakan tentang seorang wanita yang bertamu kepada Rasulullah Yang postur tubuhnya terlalu tinggi Siti Aisyah menyampaikan tentang postur tubuh wanita tadi Belum cukup ceritanya Nabi langsung bilang Lepih keluarkan dari mulutmu Apa yang telah kau katakan tadi Anehnya Langsung keluar daging Kata Siti Aisyah Bukankah aku ngomong yang sebenarnya Kata Nabi Ngomong yang sebenarnya Dan tidak senang Cuma niat ngomongin kejelekan doang Itulah ribah Kalau ngomong yang bukan sebenarnya Namanya buhtan Namanya apa Bukankah buhtan Dan itu lebih berat daripada membunuh Persoalannya bagaimana Kalau kita ngomongin pemimpin yang menyengsarakan rakyat Pemimpin Yang mendholimi rakyatnya Pemimpin yang oleh baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan muslim Tidak ada seorang pemimpin Yang atas kehendak Allah Dipilih jadi pemimpin Jadi wakil rakyat Jadi pemimpin di Indonesia Apakah presiden Apakah gubernur Apakah bupati Apakah RT Apakah RW RT kan juga pemimpin Atau pemimpin rumah tangga Dipilih oleh calon mertuanya Dan calon istrinya Menjadi pemimpin Kemudian ketika dia mati Dalam keadaan Menipu kepada Yang dipimpin Bapak Pernah nipu ibu enggak Ayo hati-hati le Pernah enggak Ngaku aja deh Ngaku aja deh Pernah enggak Pernah enggak Pernah enggak Pak tolong dong Jangan punya duit Minta duitnya dong Kakak ada Pernah enggak Padahal di kantong masih ada Ada enggak Pernah enggak Itu gosin Kalau suka menipu seperti itu Pulang katanya Kerjaannya Ngelembur Ternyata Ngelembur Di warung Tetangga Pernah apa kagak Pernah apa kagak Itu kalau mati Haram masuk surga Na'udzubillahimin Na'udzubillahimin Apalagi kalau yang dipimpin rakyat Bukan rumah tangga Karena itu Ngomongin Orang yang gosin Yang menipu Yang mendolimi rakyatnya Yang diharapkan surga Dalam rangka Memperbaiki keadaan Dalam rangka Memperbaiki orang tadi Itu hukumnya wajib Kalau tidak Malah kita berserikat Dalam dosa tadi Allahu Akbar Allahu Akbar Jadi yang Allahu Akbar Beliau yang sholat saya Biar Biar apa namanya Biar seimbang Jadi sekali lagi Bahwa pertanyaan Ustaz Agus tadi Cantik Kalau ada pemimpin yang Zolim Kalau ada pemimpin yang Mendolimi rakyatnya Mengkhianati rakyatnya Wakil rakyat Mengkhianati rakyatnya Kita kok diem aja Lu pada diem aja Nggak mau ngomongin Nggak mau nasihatin Lu berserikat sama dia Masuk neraka Na'udzubillahimin Na'udzubillahimin Makanya mari Rakyat Indonesia Sekarang ngomong semuanya Kalau ada pemimpin yang Zolim Kita teriak Hentikan kezoliman Hentikan kezoliman Mengapa? Karena Rakyat pemimpin yang Adil itulah Yang akan mendatangkan Kemakmuran Seperti apa yang akan Saya sampaikan Pada berikut nanti Kata Saidina Ali Allah terus akan Memberikan pertolongan Kepada negeri Yang adil Walaupun kafir Kata Said Ali Kita lihat Jangan heran Kalau di negeri ini Banyak negeri yang aman Damai Makmur Mengapa? Karena pemimpinnya adil Jangan lupa like